Intro Saya berada di Singapura dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi kehidupan ini Hari-hari ini keluarga mengalami tantangan yang lebih hebat Kenapa? Karena orang tua dan anak seolah-olah dua makhluk dari dua generasi berbeda Dari abad yang berbeda tinggal dalam satu rumah Dulu misalnya sebelum abad 13 itu generasi agraris Setelah itu generasi industri lalu generasi teknologi Nah generasi ini butuh dua tiga abad gitu ya Bukan generasi dalam arti beda 50-70 Memang setelah itu 50 tahun satu generasi Tapi hari-hari ini 15 tahun satu generasi Generasi apa? X, Y, Z itu bedanya kan hanya 15 tahun Nah ini menjadikan tantangan parenting hari-hari ini Menjadi jauh lebih berat dan perlu berhikmat Untuk memiliki relasi yang kuat dengan anak-anak Karena zaman ini berubah dengan cepat sekali Maka saya menyarankan kita perlu membangun sesuatu yang tidak berubah Nah apa itu? Nilai-nilai kehidupan Memang nilai-nilai akan berubah sesuai dengan zaman keadaan Tapi kita perlu membangun hubungan dengan anak Menanamkan nilai-nilai esensial yang tidak berubah dari zaman ke zaman Apa itu? Seperti nilai cinta kasih ya Etika sopan santun mungkin akan berubah dengan zaman Zaman sebelumnya kayak gini Nggak sopan, sekarang sopan Tapi yang namanya nilai-nilai cinta kasih Itu kekal Cinta ya cinta gitu kan Nggak mungkin misalnya cinta itu tempeleng Nah inilah yang perlu diajarkan kepada anak Sehingga anak menangkap nilai-nilai yang sangat esensial Yang fondasi Itu yang perlu diajarkan oleh orang tua kepada anak Orang tua mungkin tidak punya wibawa yang cukup Dalam arti memiliki teknologi, informasi, kecanggihan pakai gadget Malah kalah Tapi dalam hal nilai-nilai ini Nah orang tua punya sebagai wibawa untuk mendidik anaknya Nilai-nilai apa yang tidak berubah selain cinta kasih Adalah integritas Yang namanya integritas, kejujuran, rajin Itu mau abad apa saja, generasi apa saja Itu adalah hal-hal yang dihargai Kalau orang tua mewariskan hal semacam ini Anak akan mengagumi orang tua Karena anak mungkin nggak bisa kagum dengan orang tuanya Soal teknologi, soal gadget, jadul luar biasa Tapi ketika berbicara nilai-nilai Nah itulah warisan yang berharga bagi generasi selanjutnya Nah saya justru akan memberikan pemikiran bahwa Kalau beda itu jodoh Misalnya kenapa nggak berpikir kalau perbedaan itu indah seperti pelangi Atau misalnya perbedaan itu justru jodoh karena saling melengkapi Misalnya yang satu rapi, satu nggak rapi loh Kan malah jodoh ya kan kalau dua-duanya nggak rapi barangnya hilang terus Atau dua-duanya mesra gitu Anaknya banyak, satu mesra, satu nggak Anaknya tiga, pas gitu kan Satunya buru-buru kalau mau ke airport, mau pergi kemana Satunya pelan, saling melengkapi Dua-duanya pelan, lelet, tenang Silamak, pesawat terbang tuh Jadi ketika kita menjumpai perbedaan Dan masih banyak lagi Satu rapi, satu nggak rapi Satu buru-buru, satu tidak Satu pelit, satu murah hati Eh jodoh saling melengkapi Dua-duanya murah hati, bangkrut tuh semuanya disumbangin Coba kenapa kita nggak berpikir bahwa perbedaan ini justru untuk saling melengkapi Untuk mencapai keseimbangan hidup Ketika kita berpikir seperti ini Kayak klik, oh kena Berarti jangan berpikir bukan jodoh Justru jodoh, kenapa? Saling melengkapi Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura Semoga Anda bisa menjadi bijaksana di jaman yang berubah ini Dan memiliki keluarga yang harmonis Punya hubungan yang dekat dengan anak-anak Dan menikmati kebahagiaan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya